Indonesia Assalamualaikum Raja Ambat Ketemu lagi dengan saya Mama Ica Raja Ambat Kita kali ini mau masak Tentang isi perut ikan Alias jeruan ikan Tapi di sesi ini Mama Ica mau bikin ikan Jeruan ikan itu Dengan resep Ikan kuah kuning Jadi kita pakai resep kuah kuning Kita masukkan ke jeruan ikan Oke baik Mama tua di seluruh dunia Kalau perlu di seluruh Papua Dan Indonesia Yuk mendekatlah Kita mau bikin jeruan ikan Masak kuah kuning Inilah jeruan ikan Ada telur kuning, ada telur putih Ada hati ikan, ada jantung ikan Dan tali perut ikan Yang ini sudah Mama Ica bersihkan Sudah dipotong-potong, dicuci Ini harga Rp20.000 Harga Rp40.000 Karena satu Satu Dijual satu harga per tempat Itu Rp20.000 Ini Mama tua Beli Rp40.000 Karena saya mau bikin jeruan Ikan kuah kuning Oke Jadi ini adalah Bahan utamanya Kita taruh jeruk Dan sedikit garam Dan kemudian Kita akan olah Dengan bumbu Ikan kuah kuning Tapi kita tidak pakai Kesat lagi Hanya sedikit air Dan jadilah Jeruan ikan kuah kuning Yuk lanjut Anak-anakku sekalian Kita lanjut Ke menumis Bumbu Dan memasukkan Jeruan ikannya Dan kita mau membuat Jeruan ikan kuah kuning Ini tadi bumbu-bumbunya Bawang merah Bawang putih Rica besar Kemudian kuning Kita ulek jadi satu Jadilah seperti ini Dan ditambah dengan serai Oke Kita lanjut Memasukkannya ke Wajan yang Sudah ada minyaknya ya Sekitar 2 sendok Ini kita sisihkan Oke kita lanjut Ini dekatkan Ini setelah kita tumis Jadi kita tunggu Bumbunya masak dulu ya Bunda-bunda sekalian Selamat tua Kita tunggu bareng ini Sampai dia punya bumbu Masak semua dulu Baru Kita taruh ini Dan jangan lupa Air jeruknya Tadi saya lupa Apa ya Saya tahu bahwa Nanti harus ada jeruk Kita pakai jeruk Kita pakai jeruk cuy Tapi jeruk besar Itu satu atau dua buah saja Untuk nasi asam Oke Sambil menunggu ya Kalau ini kita bikin jeruan ikan kuah kuning Bumbunya sama mirip dengan ikan kuah kuning Nanti kita taruh juga ke mangi Di akhirnya Bumbunya masuk seperti ini Coba dekatkan Kita mulai masukkan jeruannya Bumbunya matang Kita masukkan Jeruan ikannya Kita aduk Kemudian kita beri Jeruk Ini tiga buah jeruk yang saya pakai Saya yang tadi membunuh ya Jadi kita masukkan Kemudian Saya taruh pakai air panas Bikin Maksudnya kita sholat Oke Setelah itu kita taruh air panas sedikit Kita bantuan dekatkan Seperti ini hasilnya ya Kita diamkan sejenak Kalau yang mau pakai kuah Silahkan pakai kuah Nah kali ini kita tidak memakai kecap Atau Saos Jadi dia murni Bumbu ikan kuah kuning Kita biarkan dia mendidih Hmm Baunya enak sekali Bisa dimakan juga dengan papede ini Oke Kita sambil menunggu dia mendidih Ini saya sudah punya kemangi Yang sebarusan selesai di siang Nah setelah dia mendidih seperti ini Kita masukkan penyedap rasa Kemudian kita masukkan penyedap rasa ya Secukupnya Tanpa gula Nah setelah mendidih dan masak seperti ini Kemudian kita Haruh Daun kemangi Daun kemangi tidak selama-lama Setelah itu kemudian kita Matikan dan Kita angkat Jadilah Jadilah Jeror Dan ikan kuah kuning Sebentar Nama isya mau taruh disini Bismillahirrahmanirrahim Hmm Launya enak Bisa juga dimakan dengan papeda nih bun Indonesia dan raja empat Inilah hasilnya Jeror Ikan kuah kuning Ala mama Ica Raja empat Yuk dibuat Yuk untuk makan keluarga kita sehari-hari Oke Demikian resep hari ini Dari mama Ica Raja empat Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.